Menurut data WHO 2016, 4,3 juta orang per tahun meninggal karena polusi di dalam ruangan dan tanpa kita sadari, 90% aktivitas kita berada di dalam ruangan. Debu, bulu hewan peliharaan, asap rokok, asap masakan, gas aerosol dari hairspray, parfum, obat nyamuk, bakteri dan jamur menjadi polusi yang mematikan. Oleh sebab itu, untuk memastikan udara yang kita hirup bersih dan sehat, Samsung memberikan solusi dengan Air Purifier AX60R yang memiliki teknologi menyaring bakteri dan debu hingga 0,3 milimikron. Samsung Air Purifier AX60R memiliki sensor udara dan debu. Alat ini dapat memberikan indikasi untuk kualitas udara dengan indikator yang dapat berubah menjadi 4 warna berbeda sesuai dengan kondisi udara di dalam ruangan. Biru menunjukkan udara di ruangan benar-benar bersih, hijau berarti udara cukup bersih, kuning kualitas udara cukup kotor, dan merah kondisi udara di dalam ruangan sangat buruk. Dengan fitur 3-Way Airflow, Samsung Air Purifier AX60R dapat membersihkan udara secara cepat dengan area yang luas dan dapat mencapai sudut-sudut ruangan. Front Airflow menarik udara dengan lebih mudah dan fan akan menyebarkan udara bersih ke tiga arah sehingga lebih cepat dan dengan cangkupan yang lebih luas. Berikut cara membersihkan filter Air Purifier. Lepaskan panel bagian depan, kemudian lepaskan pre-filter. Bersihkan menggunakan air yang mengalir, lalu diamkan di udara terbuka hingga kering. Setelah filter kering, pasang kembali pre-filter, kemudian pasang kembali panel depan. Samsung Air Purifier AX60R dilengkapi dengan fitur Auto Mode, sehingga Air Purifier dapat bekerja secara otomatis sesuai kebutuhan dan lebih hemat energi. Cara mengaktifkannya sangat mudah, sentuh tombol Fan Speed. Dan dengan fitur Sleep Mode, suara fan menjadi sangat halus, lampu indikator akan dimatikan, sehingga kualitas tidur atau istirahat tetap terjaga dengan baik. Cara mengaktifkannya sangat mudah, cukup sentuh tombol Sleep Mode. Terakhir, Mode Shut Lock. Untuk mengaktifkannya, sentuh tombol PM Digit hingga terdengar bunyi beep. Untuk menonaktifkannya, sentuh kembali hingga terdengar bunyi beep.